Ya minta dihormati, hormatilah orang yang sedang berpuasa Ngapain minta dihormati manusia? Begini, prinsip saya berpuasa Aku berpuasa Jadi walaupun kamu buka warung di depan mataku Dengan berbagai macam menu Mau soto kek, mau rawon kek Mau kerengsengan kambing kek Mau sate kambing muda kek Kamu buka di depan mataku Aku gak akan tergiur Dan aku gak akan marah Kenapa? Karena aku sedang berpuasa Aku gak akan kepincut Dan aku gak akan tergiur dengan menu-menu makananmu Dan aku akan hargai dirimu Karena aku sedang berpuasa Aku sedang berusaha menghargai orang lain Kamu gak popol usaha-usahamu Doso tanggung diwi Toh lagi pula gak mungkin semua orang berpuasa Jangan-jangan ada musafir lewat Ada kuli bangunan lewat Pokoknya ada orang-orang yang bener-bener Sedang termarginalkan nasibnya Dan betul-betul gak kuat Kalau puasa bisa mati Ya sudah lah Itu urusanmu dengan Allah Dan itu urusan sosialmu dengan Allah juga Ada perempuan haid Macem-macem Ya kan? Jadi itu cara berpuasaku Mau kamu buka warung prasmana di depan mataku Dengan berbagai macam menu aku gak akan kepincut Makanya Dan aku gak akan marah Dan aku gak akan bubar-bubarkan Jadi aku orang yang gak setuju Kalau ada orang yang bubar-bubarkan Ngoprak-ngoprak warung di bulan Ramadan Minta dihargai Itu aku gak setuju Apalagi kalau warung itu Sudah ditutup dengan kelambu Sudah ditutup dengan korden Jadi apa? Kan gak ada yang salah Catat ini Itu cara beragamaku Oke saudara ku ya Itu yang bisa saya sampaikan untuk di Medan Bismillah Mudah-mudahan Anda semua cerdas Terima kasih telah menonton